Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabatku sekalian Menanggapi permintaan dari sahabat subscriber Untuk menerangkan kisah Karbala Untuk itu Dalam kajian kali ini Kami akan menayangkan kisahnya secara full Mulai dari awal lahirnya Sayyid Hussain Hingga wafatnya beliau Dan kajian ini Kami bagi dalam beberapa episode Untuk itu Inilah episode pertama Mari kita saksikan Pada suatu malam Ummu Fadil Bibi Nabi Muhammad Yang menjadi istri pamannya Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib Mengalami suatu mimpi yang aneh Dia melihat Ada bagian dari tubuh Nabi Sempal dan melayang-layang Lalu kemudian Jatuh di pangkuannya Terkejut oleh mimpi itu Dia tersentak bangun Dan tak dapat lagi Memenjamkan mata Sepanjang malam itu Karena terus memikirkannya Esok paginya Dia bergegas Menemui Nabi Dan menceritakan mimpinya Kepada beliau Nabi Muhammad SAW Langsung menjawab Wahai Bibi Mimpi Bibi itu Pertanda baik Itu artinya Fatimah akan melahirkan Seorang bayi laki-laki Yang akan besar Di dalam pangkuan Bibi Penjelasan ini Membuat Ummu Fadhil Merasa bahagia Rasanya tak sabar Dia menantikan Buah dari mimpinya itu Akhirnya hari yang Ditunggu-tunggu pun tiba Pada tanggal 5 Shaban Tiga Hijriyah Atau empat Hijriyah Fatimah melahirkan Bayi laki-laki Putra kedua Parasnya amat tampan Mempesona Laksana anak bidadari Dari surga Tetkala Nabi mendengar Berita ini Beliau segera berlari Ke rumah Fatimah Dan disana Sudah ada Sofiyah binti Abdul Muttalib Bibi Nabi yang lain Juga telah hadir disitu Wahai Bibi Bawalah kemari cucuku Saya ingin melihatnya Kata Nabi Muhammad Sebentar Bayinya dimandikan dulu Supaya bersih Nabi menjawab Bagaimana pula Bibi membersihkan Bayi yang lahir Dalam keadaan suci bersih Sudahlah bawa kesini Sofiyah Bibi Nabi Segera membedung Bayi itu dengan kain putih Dan meletakkannya Di pangkuan Nabi Bayi yang mungil itu Menatap wajah Nabi Ketika beliau Mengalunkan azan Di kedua telinganya Matanya yang bening Membuat Nabi bahagia Beliau mengucapkan syukur Kepada Allah Atas karunia ini Kemudian Nabi Meletakkannya kembali Di pangkuan Ummu Faldil Mimpi Ummu Faldil Kini telah menjadi kenyataan Para sahabatku Para teman-teman Setia channel ini Syedina Ali Menamai anaknya Harp Yang berarti perang Tetapi Nabi Kurang senang Dengan nama itu Beliau menamainya Dengan nama Hussein Yang berarti kebajikan Searti dengan nama Cucunya yang pertama Yaitu Hasan Pada hari ketujuh Anak itu dihitan Dan mengadakan syukuran Nabi sendiri Memotong dua ekor kibas Yang gemuk-gemuk Sebagai akikoh Atas nama Hussein Beberapa hari kemudian Ummu Faldil Membawa bayi itu Kepada Nabi Dan meletakkannya Di pangkuan beliau Nabi menciumi Membelai Dan menepuk-nepuk cucunya Dengan tepukan halus mesra Tiba-tiba mata beliau Berlinang-linang menangis Ummu Faldil tercengang Beliau bertanya Wahai Rasulullah Kenapa Ananda menangis Nabi menjawab Karena Saya baru saja melihat Malaikat Jibril muncul Dia mengatakan bahwa Para pengikutku Akan membunuh cucuku ini Dia bahkan menunjukkan padaku Tanah tempat cucuku ini Akan dibunuh Tanah itu merah warnanya Para sahabatku Itulah tanda bahwa Syahidnya Syed Hussein Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Syed Hussein tumbuh besar Di bawah asuhan Penuh kasih sayang Dari orang tuanya Kakeknya Serta ibu-ibu lainnya Yang termasuk keluarga Nabi Hussein tidak hanya Dicintai oleh Ummu Faldil Tetapi juga oleh Ummu Salamah Istri Nabi Mereka seringkali Menggendong dan Menimang-nimang anak itu Pendeknya Hussein menjadi Biji mata dan Penyejuk hati Bagi banyak Ibu-ibu Sehingga Fatimah sendiri Hanya mengambilnya Jika hendak Menyusukannya Hussein hanya Menyusuk pada ibunya Tidak pada wanita yang lain Sebagaimana Kebiasaan Masyarakat Arab Pada waktu itu Persahabatku sekalian Rasulullah S.A.W Amat mencintai Kedua cucunya Hasan dan Hussein Apalagi bila beliau Sempat bercanda Dengan mereka Itulah sebabnya Nabi sering Berkunjung ke rumah Fatimah Dan membawa Oleh-oleh makanan Untuk cucu-cucunya itu Bahkan beliau Sendiri suka Menyuapinya Kadang-kadang Beliau Mendudukkan Kedua cucunya Itu di pangkuannya Kemudian Membelainya Dengan penuh kasih sayang Sedihan yang Membesit di wajah Cucunya Terasa sedih pula Di hati beliau Menurut sumber Dari beberapa Riwayat Wajah Sayyid Hasan Lebih mirip Rasulullah Dan Sayyid Hussein Bentuk badannya Yang lebih mirip Rasulullah Pada kali yang lain Rasulullah S.A.W Pergi ke masjid Untuk mengimami Salat berjamaah Beliau membawa Salah seorang cucunya Dan mendudukannya Di samping tempat Beliau berdiri Melakukan salat Ketika sampai Pada salah satu sujud Beliau sujudnya Lama sekali Maka setelah Selesai salat Para sahabat Bertanya Ya Rasulullah Kenapa salah satu Di antara sujud Tadi begitu lama Apakah Rasulullah Sedang menerima wahyu Nabi menjawab Tidak Waktu itu Cucuku naik Di atas Kumbungku Dan aku Tidak ingin dia jatuh Maka dari itu Sujudku lama Para sahabatku Itulah kecintaan Nabi Kepada cucunya Sayyid Hassan Dan Hussein Dan Hussein Berumur Tujuh setengah tahun Terkala Rasulullah S.A.W Wafat Ini merupakan Pukulan berat Baginya Dan juga Bagi Hassan Mereka Kehilangan Kakek pengasuh Yang penuh Kasih saya Kepergian Kakek ini Sangat berpengaruh Kepada jiwa mereka Enam bulan kemudian Fatimah menyusul pula Pergi untuk selama-lamanya Mereka ditinggal Tanpa belayan Kasih Mesra seorang ibu Untunglah Masih ada Sayyidina Ali Seorang ayah Yang tak kurang sayangnya Pada mereka Dia berusaha Sekuat tenaga Untuk melanjutkan Kasih sayang ibu Yang telah diada Proses pendidikan Hassan dan Hussein Dimulai di rumah Mereka belajar Membaca Dan menulis Mereka tumbuh Dalam lingkungan Keluarga yang sangat Antusias Untuk maju Orang tua Mereka lah Contoh Kebajikan manusia Mereka ini tergolong Keluarga yang terpuji Dan hidup dalam Rumah tangga Yang ideal Persahabatku sekalian Sahabat Rasulullah Sangat menghormati Keluarga Rasulullah Mereka mencintai Hassan dan Hussein Tak ubahnya Seperti mencintai Kakek mereka sendiri Ketika Abu Bakar Menjadi khalifah Dia pernah berkata Demi Allah Anggota keluarga Rasulullah Lebih kuhormati Dan kucintai Daripada Keluarga ku sendiri Ucapan itu Benar-benar Keluar dari Dalam hati Salubar Dia memberikan Penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada Hassan dan Hussein Melebihi Dari apa yang Diberikannya Kepada anak Cucunya sendiri Dia mengabdikan Diri kepada Islam Tanpa ada Kepentingan Untuk dirinya sendiri Dalam hal ini Tak ada seorang pun Yang dapat menyamainya Setelah Abu Bakar Wafat Umar menyusul Menjadi khalifah Dia juga Lebih mencintai Cucu Rasulullah itu Masa kekhalifahan Umar adalah Masa perluasan Daerah Yang berlangsung Dengan cepat Pasukan-pasukannya Menaklukkan Iran Suriah Dan Mesir Ini menyebabkan Terus mengalirnya Kekayaan dari Daerah-daerah Ke ibu kota Madinah Ketika membagi Membagikan Harta ini Umar sendiri Lebih mengutamakan Cucu Nabi Ketimbang Anaknya sendiri Demikianlah Suatu kali Ketika Kas negara BUMN Atau zaman dulu Dia katakan Baitul Mal Menerima setoran Kekayaan yang Melimpah dari Daerah-daerah Kekuasaannya Umar Membagi Membagikannya Kepada rakyat Hassan dan Hussein Masing-masing Menerima Sepuluh dirham Satu dirham Sama dengan Tiga gram perak Kalau dirupiahkan Mungkin sekarang Tiga ratus Tiga puluh jutaan Sedangkan Abdullah Putra Umar sendiri Menerima jauh Lebih sedikit jumlahnya Hal ini Dirasakan aneh Oleh Abdullah Dia mengeluh Kepada ayahnya Seraya berkata Wahai ayah Aku ini termasuk Di antara orang-orang Yang pertama masuk Islam Aku juga termasuk Yang turut hijrah Ke Madinah Tetapi Kenapa Kedua anak Yang lebih muda ini Yang dimaksud Hassan dan Hussein Mendapat bagian Lebih banyak dariku Umar langsung Menjawabnya Eh anakku Abdullah Kata-katamu Tadi menyakiti hatiku Sungguh tak pantas Engkau membanding Bandingkan dirimu Dengan kedua anak itu Tidakkah kau sadar Bahwa kakekmu Tidak bisa dibandingkan Dengan kakek mereka Dengarlah Bahaya anakku Kakek mereka adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Ayah mereka adalah Ali Ibu mereka adalah Fatimah Nenek mereka adalah Khadijah Jauh dari kakek dan nenekmu Para sahabatku Pokoknya dalam setiap Pembagian uang Kepada kaum muslimin Hassan dan Hussein Selalu mendapat Perhatian khusus Dari Umar Ketika Iran Ditaklukkan Banyak tawanan Dibawa ke Madinah Salah seorang Di antaranya adalah Putri Bangsawan Yang amat Sangat cantik Dia bernama Shahriban Putera Khalifah Umar Menyatakan hasratnya Untuk mengawini putri itu Umar menjawab Alangkah beranimu Mengajukan permintaan Seperti itu Dia adalah putri Rupawan Cantik Dan hanya pantas Untuk dikawini oleh Seorang putra Rupawan Setelah berkata demikian Umar memanggil Hussein Dan mengawinkannya Dengan Shahriban Seorang wanita Yang sangat cantik Pada suatu saat Umar sedang duduk Dikelilingi oleh Para sahabat Di antaranya pula Ada Hussein Kepada mereka Umar berkata Demi Allah Apapun kehormatan Yang kita terima Di dunia ini Dan di akhirat Kelak Tidak lain adalah Berkat rahmat Allah Atas nabi dan keluarganya Kita harus benar-benar Menyadari hal ini Para sahabatku sekalian Sebagaimana ayahnya Sayyid Hussein Adalah seorang prajurit Yang gagah berani Dia memiliki semangat Juang yang pantang Menyerah Untuk membela kebenaran Sayyid Hussein Kala itu Berumur 20 tahun Ketika Usman Menjadi khalifah Pertempuran di Afrika Utara Berlangsung Tak lama setelah Pengangkatan Usman Hassan dan Hussein Juga turut Mengambil bagian Dalam perang ini Mereka berdua Ikut berperang Mereka juga ikut Dalam operasi Penaklukam Tobaristan Bahkan keduanya Berada di garis Paling depan Mereka lah yang Mengawal dan Menjaga rumah Kediaman Sayyidina Usman Pada saat Khalifah itu Mendapat ancaman Pembunuhan Dari kaum pemberontak Siang malam Mereka bertugas Di sana Dan Yang memerintahkan Keduanya Tidak lain adalah Sayyidina Ali Ayah mereka sendiri Suatu saat Khalifah naik Ke atas rumah Dengan maksud Berusaha Mengadakan Perundingan Dengan para Pengacau Yang tengah Mengepung rumahnya Tetapi Kaum pengacau Yang telah gelap Hati itu Tidak mau lagi Berunding Bahkan Mereka menjawab Tawaran Khalifah itu Dengan lemparan Lemparan Batu Hal ini Menjadikan Kemarahan Para pengawal Pintu gerbang Termasuk Sayyidina Hussein Dan Hassan Maka terjadilah Perkelahian Seru antara Kaum pengacau Dengan Hassan Dan Hussein Keduanya Bertahan Sekuat tenaga Sehingga Kaum pengacau Gagal Masuk Ke rumah Khalifah Pada perkelahian Ini Hassan Menderita luka Pengawalan Yang ketat Itu Mengejutkan Kaum pengacau Mereka Tidak ingin Memancing Perkelahian Dengan Bani Hashim Karena Telibatnya Bani Hashim Akan Membuyarkan Rencana Mereka Oleh karena Itu mereka Memutuskan Untuk Bertindak Kedalam Rumah Khalifah Usman Dengan Melompati Tembok Bagian Belakang Lalu Membunuh Khalifah Yang sudah Tua itu Para pengawal Pintu gerbang Depan Tidak mengetahui Apa yang Terjadi Di dalam Setelah Mendengar Jeritan Istri Khalifah Usman Mereka Berlarian Kedalam Tetapi Sayang Mereka Telah Terlambat Hanya Beberapa Saat Saja Mereka Menemukan Khalifah Usman Telah Terbaling Berlumuran Darah Melarikan Diri Kabar Tentang Wafatnya Khalifah Usman Mengenjutkan Sayyidina Ali Dia Segera Datang Kerumah Usman Dan Sangat Marah Kepada Kedua Anaknya Sayyidina Ali Berkata Dimana Kamu Ketika Pengacau Pengacau Itu Menyeluap Masuk Bagaimana Mereka Bisa Masuk Dan Membunuh Amirul Muminin Sedangkan Kamu Mengawal Di Pintu Gerbang Hassan Dan Hussein Tidak Dapat Berbuat Apa Mereka Diam Saja Menyesali Kejadian Itu Hussein Juga Mengambil Bagian Penting Dalam Semua Pertempuran Yang Terjadi Selama Masa Kekhalifahan Ayahnya Sayyidina Ali Dia Berjuang Dengan Gagah Berani Ketika Pertempuran Jamal Sifid Dan Nehwar Sayyidina Hussein Adalah Seorang Pemuda Yang Sangat Gagah Dan Sangat Berani Prasahabatku Demikian Dulu Kajian Tentang Karbala Histori Dalam Segmen Berjudul Masa Muda Sayyidina Hussein Bin Ali Dan Akan Kami Lanjutkan Ke Episode Selanjutnya Wallahu A'lam Biss Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh